Hai guys, Assalamualaikum Welcome back di channel Titim Herdina Sebelum kita nonton, please do subscribe dan nyalakan loncengnya Selamat menonton Halo para pecinta tanaman Kali ini aku mau review tanaman Ariocarpus visuratus Godzilla Kaktus ini adalah tanaman aneh dengan permukaannya sangat terstruktur Ini adalah kultifar Jepang yang populer dan ada beberapa bentuk yang sedikit berbeda Dengan permukaan yang sangat terstruktur Dan warna tanaman yang dalam adalah tipikal tanaman ini Tetapi tanaman yang lebih hijau atau berada di tempat lebih dingin Berada dalam kisaran variasi kultifar ini Kaktus ini memiliki mahkotawol yang akan muncul bunga merah muda ungu terang Dengan diameter 5 cm Bunga bertahan selama 3 sampai dengan 4 hari Anda harus menanam kaktus Ariocarpus di tanah yang diformulasi khusus untuk kaktus Dan Anda dapat membeli campuran tanah tersebut di petani setempat Jangan menggunakan campuran tanah yang generik Karena mereka tidak akan memberikan aerasi dan drainase yang cukup Selain itu, menggunakan wadah tanpa lubang Apakah itu pot atau terarium adalah ide yang buruk Karena alasan yang sama Kaktus Ariocarpus membutuhkan banyak sinar matahari Namun di daerah panas dan kering Mereka dapat rusak oleh sinar matahari berlebih Jadi Anda harus menggunakan pelindung Anda bisa menggunakan plastik UV sebagai penutup Untuk membatasi sinar matahari selama berjam-jam Di jam-jam terpanas di daerah yang lebih beriklim Sinar matahari langsung Baik sejak kaktus ini lebih suka disimpan pada suhu kamar Dan sedikit lebih rendah dalam kelembapan yang rendah Penyiraman dilakukan tergantung iklim dan ukuran pot yang Anda gunakan Ketika sudah mengering, tunggu sampai tanah sepenuhnya mengering Untuk kemudian disiram lagi Menyiram terlalu sering, jauh lebih buruk daripada kekurangan air Kaktus Ariocarpus visuratus biasa disebut batu hidup Batu kaktus hidup atau star rock Ariocarpus visuratus adalah kaktus geofit dengan roset berbentuk bintang Berdiameter 8 inci di habitatnya Ia berbaring rata dengan permukaan tanah Mereka biasanya menyendiri dan jarang menimbulkan tunas di samping tanaman Dengan pertumbuhan yang sangat lama dan lamban Setiap tanaman memiliki akar yang besar seperti tanaman lobak yang terletak di bawah permukaan tanah Dan berfungsi untuk menyimpan air Buahnya berwarna putih atau hijau dengan banyak biji Kaktus Ariocarpus Godzilla saat ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias Beberapa varietasnya memang dikenal memiliki batang dan bunga yang unik Bunga dari kaktus ini memiliki berbagai warna tergantung varietasnya Tanaman kaktus hias paling cantik adalah jenis kaktus hias yang menjadi lambang kemewahan tanaman Anggota keluarga kaktasea Nah guys, bagi anda yang suka mengoleksi tanaman hias Mungkin bisa coba mulai melirik tanaman ini sebagai koleksi tanaman hias anda Kaktus Ariocarpus Godzilla merupakan salah satu kaktus yang unik Karena tidak memiliki duri pada batangnya Selain itu, kaktus ini memiliki daun yang berbentuk prisma Ada yang melengkung, tumpul, dan runcing Jika dilihat, kaktus ini memiliki perawakan seperti batu Di habitat aslinya, karena hidupnya di antara bebatuan Masing-masing ujung daun memiliki daya tarik tersendiri Di samping memiliki daun yang unik dan sangat indah Jika ia berbunga, bunganya besar hampir menutupi daunnya Warna dari bunga kaktus Ariocarpus Godzilla beragam Ada yang ungu, putih, pink, dan merah Kaktus Ariocarpus Godzilla adalah lambang kemewahan tanaman anggota kaktasea ini Keberadaannya saat ini sangat terbatas Apalagi yang mengalami mutasi gen warna Tinggi dari kaktus ini, diameternya hanya bertambah 1 cm per tahun Itu artinya, umur dari kaktus tak berduri ini adalah sekitar 30 tahun Sekian dulu video dari aku Kita akan kembali di kesempatan yang lain Dengan channel yang sama membahas tentang tanaman hias Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax